Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam jahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Jadikan diritaku ini sebagai kesaksian Bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa Teman-teman, Bapak Ibu dari Forkom Pindah yang sangat saya hormati Hadir secara langsung Bapak Kajati, Bapak Pandang, Bapak Polda Kawakut serta Ibu tentu saja, dari KPU, dari bawah seluruh Ketua DPRD Dan hadir anggota DPRD Serta seluruh yang hadir hari ini Termasuk Bapak Ibu, kawan-kawan Forkom Pindah di Kabupaten Kota Yang sangat saya hormati Para Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Serta seluruh segda dan seluruh hadirin yang hari ini Bisa mengikuti acara pelantikan Kepala Daerah di Jawa Tengah Baik secara luring maupun daring Ketika tiba masanya saya dilantik Atau kebetulan saya melantik Ungkapan Bung Karno di atas Selalu membayang-bayangi pikiran dan hati saya Gambang sekaligus khawatir Sebenarnya Jabatan ini benar-benar sebuah amanah Atau justru musibah Sebenarnya Tergapainya jabatan ini Demi gengsi diri sendiri Atau penuangan Sebuah perjuangan Untuk memperbaiki keadaan Sumpah yang baru saja kita ucapkan Bukan sekedar kalimat protokole Tapi itu adalah mantra Mantra yang mengikat Dari saat diucap Sampai hari terakhir Kita nanti menjawab Dan kitab suci yang dijadikan persaksian Sepenuhnya Telah merekam janji kita Sampai terpenuhi pertanggung jawabannya Hadapan manusia Dan Tuhan yang Maha Esa Tapi Bapak Ibu Alhamdulillah Ketika sebuah tanggung jawab Ditimpatkan di pundak kita Tuhan tidak pernah membiarkan kita Kehabisan jalan Untuk melahirkan kebaikan Dan kebahagiaan Bahkan meskipun kita berulang kali Melakukan kesalahan Masih saja diberikan kesempatan Seolah-olah Alham yang menjadi saksi Kita pada hari ini Mengatakan Melakumu Mehtekanundi Mehtekanundi Awamu Tetapi laku Semora benerku Jika kesadaran sudah Mencok di pikiran kita Masing-masing Dan di hati kita Masing-masing Maka kita akan Segera tahu Ternyata Selama ini Kita sedang Diluluh Pada titik inilah Bapak Ibu Kita mesti segera Menata niat Menata batin Menata kembali Semangat Meluruskan Dan menegakkan Kembali Cipta-cipta yang ingin kita Ciptakan Jika boleh Saya berpesan Sekali lagi Jika boleh Saya berpesan Pada teman-teman Kawan-kawan Bapak Ibu Serta wakilnya Tatalah niat Mulai Detik ini Mantapkan Tekat Dan tetapkan Hati Apa yang akan kita Lakukan mulai hari ini Sebagai Kepala Daerah Tidak ada Perjalan ringan Sama sekali Tidak ada Apalagi Sebagai seorang Pimpinan Seperti Panjangan Semuanya Apalagi Di tengah kondisi Dunia yang masih Belum ada Kepastian Hadapkan Pada situasi Covid Pandemi Grover Dan Assetentih Sebuah Disrupsi Yang berjadi Sangat besar sekali Kita tentu sudah Paham Pandemi telah Membukakan Pintu Banyak Persoalan Sehatan Perikonomian Pendidikan Sosial Sampai Spiritual Jika kita Tidak memiliki Effort Serta Sense of Humanity Maka kita Telah Berkhianat Kepada Rakyat Ini baru Sampai Persoalan Padahal Di depan sana Setiap kita melangkah Akan menemukan Satu Bahkan Sepuluh Mungkin Seratus Seribu Sejuta Persoalan Berikutnya Bagaimana Kemiskinan Kita Antaskan Perekonomian Kita Tingkatkan Kembali Pendidikan Kita Perhatikan Teknologi Dan Pemuda Pemudi Kita Optimalkan Ada Persoalan Lingkungan Yang cukup Serius Yang mesti Kita Tangani Maka Bencana Hari ini Membutuhkan Respon cepat Dan Saya Bapak Ibu Akan Bekerja Sangat Keras Untuk Soal Ini Dan Tentu Saja Ada Kelompok Yang Perhatikan Kelompok Perempuan Terima Ada Ini Ada Anak Anak Yang itulah Generasi Masa Depan Yang Mesti Kita Siapkan Dengan Sungguh Sungguh Maka Dodo Me Awai Dewi Kutu Jembar Bapak Ibu karena beberapa kritikan, cacian, bulian itu akan menjadi vitamin dan energi yang segar karena Bapak Ibu bisa jembar dadanya energi yang kita siapkan mesti besar dan bisa mewujudkan perubahan-perubahan yang sudah kita siapkan itu dan saya percaya Bapak Ibu bisa melakukan itu semuanya karena panjang dengan kita sendiri ada gubernur, ada presiden dan kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan secara kompak dan kunci dari itu semua adalah diri panjen dengan beserta segenap aparatur yang bekerja bersama panjen dengan semua dan tentu ada keluarga yang sangat diceritai yang pasti mendukung sepenuh hati dan selalu mengingatkan akan mangkak langkah kita agar tidak tersesat atau terperosok sekarang buat saya Tuhan kita adalah rakyat jawaban ini hanya sepenuhnya karena sebagaimana saya senang memutip memutip bukan kekuasaan yang langgem hanyalah kekuasaan rakyat titik tidak ada komanya kan sebagian besar rakyat kita saat ini sudah memegang handphone Bapak Ibu dan main media sosial menjadi sebuah kewajiban bagi panjen dengan kita semuanya untuk membuka satu kantal media penggunaan teknologi informasi agar ada quick response sehingga persoalan masyarakat tidak perlu berarut-larut saya tahu itu berarut saya tahu itu melelahkan tapi tuntutan jaman akan memaksa kita untuk mengikuti peradaban itu dan Bapak Ibu tidak boleh ketinggalan sehingga bukan hanya akun personal tapi akun pemerintahan dengan seluruh dinasnya harus bergerak ke sana sekali lagi menurut saya punya akun media sosial untuk melayani masyarakat itu wajib ini adalah kerjaan yang sebenarnya ringan tapi paling esensial jangan pernah bicara reformasi, birokrasi, dan pelayanan optimal jika media sosial saja kita tidak punya sehingga masyarakat akan kesulitan melapor kemana kita harus menyampaikan sesuatu saya terima kasih pada yang sudah menjalankan tugas beberapa kali reformasinya berjalan inovasi kreasinya berjalan luar biasa mengagumkan dan contoh-contoh baik ini saya kira yang perlu kita share, kita bagi ikut belajar tidak perlu malu nyontek yang bagus tidak perlu malu dan membagi hal-hal yang baik menurut saya menjadi bagian dari cara kita nyengkuyum Jawa Tengah secara bersama-sama khusus kepada Ibu Ketua PKK Bapak Ibu yang ikut di dalam di Keramasda yang hari ini sudah-sudah dilantik di seluruh Kabupaten Kota saya minta untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah kutu khusus di Jawa Tengah dan di Kabupaten Kota Panjeningan semua seperti kampanye gerakan hidup sehat atau germas ada stunting masih menjadi PR ada lingkungan yang harus kita tata ada problem-problem ideologis yang seringkali muncul dalam kelompok-kelompok komunitas kecil yang tidak sesuai Pancasila kekuatan PKK dahsyat dahsyat karena bisa bicara sampai pada level yang sangat kecil berbagai pendekatan yang sangat ilumatif itu menjadi penting sehingga Jawa Tengah terasa betul adem, ayam, dan huyuk dan terus-terusnya perilaku hidup bersih-sehat perlu kita teruskan karena pandemi belum selesai edukasi terus dilakukan dan menjadi pionir pendekatan di sirpin 5M tidak cukup 3M, sekarang 5M pemberantuan sansaran nyamuk komodifikasi limbah sampah yang punya nilai tambah secara ekonomi sosialisasi KB, tes IVA secara intens dan yang baru saya kenalkan ada program Jateng, Gaya, Nginceng, Ngomoteng sehingga kalau ada orang hamil tolong diintip ngintipnya itu ditanya, jangan ngintip yang lain apakah sudah periksa sehat atau tidak lahirnya kapan, anak nomor berapa untuk memastikan kandungan ibu itu betul-betul sehat karena inilah generasi masa depan yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian memakmurkan masyarakat tidak bisa dilakukan sendirian kita mesti bergotong royong bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota yang didukung dengan kekuatan teman-teman dari TNI Kori, dari Kejaksaan, dari Forkombingga, pengadilan semuanya ikut serta termasuk dari DPRD, peran partai politik dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta sekurang lapisan kelompok masyarakat Bapak Ibu, jangan sungkan untuk bertanya dan belajar WA Group tentu akan kita perbaiki karena Bapak Ibu ada yang baru dan ada yang keluar kita akan komunikasi intens melalui salana itu jangan malu, jangan ninder jangan takut untuk dikritik karena Bapak Ibu yakin, hakul yakin sepenuhnya ketika Bismillah menjalani tugas ini pasti dengan niat yang sangat tulis semua itu akan menguatkan kita menguatkan tatanan masyarakat kita segalikus untuk menguatkan bangsa dan negara dan saya sangat yakin 17 Bupati, Wali Kota beserta Wakil yang hari dilantik akan menjadi tambahan energi positif untuk memujudkan kemakmuran masyarakat di Jawa Tengah selamat bekerja salam untuk keluarga dan rakyat yang Bapak Ibu bimbing saya kekuatan Bapak Ibu sehat, kuat, dan semangat selalu Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih selamat menikmati